Andi Amran Sulaiman kembali dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai Menteri Pertanian pada sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober 2023. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Sebelumnya diketahui, Fondar Terang Group dan AAS Foundation Andi Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian pada masa periode pertama Presiden Jokowi dan Hwapres Yusuf Kalla pada periode 2014 hingga 2019. Pada periode kedua, Presiden Jokowi Dodo dan Hwapres Ma'ruf Amin, Menteri Pertanian diisi oleh mantan Gubernur Sulsel yang juga kader Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo. Namun Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri beberapa waktu lalu dari Kabinet Indonesia Maju. Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri dari sosok non-partai atau profesional. Meskipun begitu, banyak kalangan menilai pencapaian yang diperoleh Andi Amran Sulaiman sangat prestisius dalam mendongkrat ketahanan pangan nasional dengan berbagai gebrakan. Usai pelantikan, Andi Amran Sulaiman membeberkan sejumlah kegiatan. Usai kembali masuk ke Kabinet Jokowi Dodo. Dirinya akan langsung konsolidasi dengan Kementerian Pertanian dan mengaku prosesnya akan mudah karena sudah mengenal semua tim yang bekerja melihat sudah pernah menjabat pada posisi yang sama. Selain itu, kedepannya ia mengatakan fokusnya adalah menyelesaikan keluhan petani seperti kesulitan kubur.